Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal. Kementerian Luar Negeri Vietnam mengatakan dua kapal Tiongkok menyerang kapal nelayan mereka di Laut Cina Selatan dan menyita hasil tangkapan serta peralatannya. Seperti dikutip dari NHK, insiden itu terjadi di dekat Kepulauan Parasel pada Rabu lalu. Kepulauan Parasel terletak di antara garis pantai Vietnam dan Cina. Kepulauan itu terdiri dari 30 pulau yang menyebar dan dikendalikan oleh Beijing, tetapi juga diklaim oleh Taipei dan Hanoi. Tiongkok mengaku sebagai pemilik hampir seluruh kawasan di Laut Cina Selatan, perairan di mana Vietnam, Brunei, Malaysia, Filipina, dan Indonesia juga memiliki klaim yang sama. Vietnam meminta Cina untuk menyelidiki masalah ini, karena khawatir tindakan itu bisa menyebabkan kapal mereka tenggelam. Vietnam juga protes ke Cina atas insiden lain. Pada April lalu, sebuah kapal nelayan Vietnam ditabrak dan ditenggelamkan oleh kapal pengintai maritim Tiongkok di dekat Kepulauan Parasel. Vietnam telah mengeluarkan pernyataan pada akhir bulan ini, memprotes pengumuman Cina bahwa mereka telah mendirikan dua distrik administratif baru di Laut Cina Selatan, satu di Kepulauan Parasel dan di Kepulauan Spratli. Cina, Vietnam, dan pihak lain mengklaim Kepulauan Spratli. Para pengamat khawatir Cina meningkatkan kegiatan di Laut Cina Selatan, sementara negara-negara lain sibuk berurusan dengan virus corona. Cina disebut menggunakan taktik baru untuk memperkuat klaim sepihaknya terhadap Laut Cina Selatan. Negeri tirai bambu itu disebut mengerahkan ratusan kapal-kapal ikan yang dikawal kapal penjaga pantai ke Laut Cina Selatan untuk memperkuat klaim historisnya di perairan kaya sumber daya alam itu. Indonesia sendiri menolak bernegosiasi dengan Cina terkait batas maritim di Laut Cina Selatan. Indonesia tidak pernah menganggap memiliki sengketa dengan Beijing di Laut Cina Selatan, meskipun aktivitas kapal-kapal Tiongkok di dekat perairan Natuna kerap mengkhawatirkan Indonesia selama ini. Terima kasih telah menonton!